Gak percaya, kalau singkong diolah seperti ini bakalan laris di rumah, diserbu semua satu rumah Hai, Assalamualaikum bunda, selamat pagi Hmm, siapa disini yang belum pernah nyoba bikin kue seperti ini atau belum pernah Yes, kalau bunda-bundanya belum pernah nyoba, wajib nonton video aku sampai selesai ya Ini Masya Allah banget, pokoknya yang pernah nyoba pasti tahu rasanya ini Ini tuh sudah gurih, manis kayak gitu, pokoknya Pokoknya ini cocok banget untuk serapan pagi Oke bunda, kita lanjut ke resepnya aja ya Ini ada singkong, satu buah kemarin itu aku sudah parut dan sudah aku peras airnya ya bunda Pokoknya sudah benar-benar agak kering kayak gitu, pokoknya sudah gak ada apa namanya airnya ya bunda Nah ini aku simpan kemarin di dalam kulkas, karena pagi ini tuh baru aku bikin kayak gitu ya bunda Dan disini ada tepung beras, aku pakai 6 sendok makan Dan disini juga ada kelapa mengkal Tepung ketan, disini nanti aku pakai cuma secukupnya aja ya Kalau bundanya gak punya tepung ketan, boleh gak usah pakai tepung ketan Nah disini ada garam secukupnya Oke bunda, kita lanjut aja untuk ngolah kuenya Nah yang aku sediakan karena gak punya cetakan, jadi ini aku pakai ini aja Tapi kalau bundanya punya cetakan itu bagus banget Nah oke bunda, kita lanjut ke adonan Disini tuh singkong parutnya sudah aku masukkan ke dalam baskom Terus kita masukkan juga tepung terigu Ya boleh juga sekaligus kayak gitu ya bunda Cuman ini tuh adonannya tuh kan dingin dari kulkas kayak gitu ya bunda Yang singkongnya ini, jadi aku masukkan tepung terigu itu sedikit demi sedikit Eh salah ya bunda, bukan tepung terigu tapi tepung beras Nah lanjut kita masukkan juga tepung ketan, 1 sendok makan aja ya Tapi kalau bundanya gak punya tepung ketan, boleh gak usah pakai Karena ini tuh sering banget aku bikin kayak gitu ya bunda Cuman baru pertama kali ini aku masukkan ke dalam video Kalau tepung ketannya sudah masuk, kita masukkan juga garam tadi secukupnya Nah disini tuh kita aduk-aduk sampai benar-benar Sampai singkong parutnya itu tercampur rata dengan tepung berasnya ini Sama tepung ketannya kayak gitu ya bunda Pokoknya kalau bundanya gak punya tepung ketan, boleh gak usah pakai tepung ketan Bunda, mungkin bundanya bingung ya Ini dikasih air apa? Enggak, enggak sayang ini gak pakai air Karena singkong tadi tuh kan basah bunda Jadi kita tinggal tuangin aja tepung beras sama tepung ketan Terus kita aduk-aduk sampai berbentuk seperti kerikil-kerikil Oke singkat aja ini sudah selesai ya bunda Itu sudah aku aduk, pokoknya sudah tercampur rata Dengan singkongnya sama tepung berasnya itu Nah lanjut kita mau ayak ya bunda Itu aku pakai apa namanya tempat nasi kayak gitu ya bunda Pokoknya kalau ada lubang-lubangnya kayak gitu bagus banget Nah kalau bundanya punya irus yang lubang-lubangnya seperti ini itu lebih bagus ya bunda Lebih cepat Kita gosok-gosok, pokoknya kita gosok-gosok sampai jadi kerikil-kerikil kecil kayak gitu ya bunda Nah karena aku disini gak ada cetakan kayak gitu Jadi nanti ini kuenya langsung aja aku kukusin Jadi kalau bundanya gak ada juga bahan-bahan kayak gitu Gak ada alatnya boleh nonton video aku aja ya sampai selesai Jadi bundanya bisa praktekin Ini tuh Masya Allah enak banget bunda Bunda, kalau di tempat bunda apa ada juga yang sering bikin seperti ini Nah kalau aku tuh sering banget bikin Tapi gak tau nama aslinya kue ini Jadi aku kasih nama aja putu singkong kayak gitu ya bunda Nah ini Masya Allah kalau masih lembek Adonannya boleh ditambahkan tepung beras atau tepung ketan Soalnya kalau adonan tuh agak lembek bunda itu susah banget diayat Oke lanjut bunda Nah ini tuh adonannya sebagian sudah aku ayak kayak gitu ya bunda Tinggal kita parutin gula merah kayak gitu Nah ini aku pakai gula merah secukupnya aja ya Terserah bunda kalau suka manis boleh lebih banyakin gula merahnya Atau kalau bundanya gak suka manis gak papan gak pakai gula merah Karena anak aku tuh lebih suka ya bund kalau ada rasa-rasa manisnya kayak gitu Jadi aku tambahin gula merah Nah ini tuh gula merah bagus juga kalau untuk anak-anak kayak gitu ya Nah apalagi kalau anak-anak lagi patuk Boleh dimasakkan gula merah sama air jahe Nah ini tuh parutnya aku pakai parutan keju kayak gitu Tapi kalau bundanya gak punya parutan keju Boleh gula merahnya tuh diiris-iris kayak gitu aja ya sayang Pokoknya gak usah ribet-ribet kalau di dapur Nah ini tuh singkat aja sudah selesai Jadi kita lanjut aja ke adonan yang sisa tadi Pokoknya kita ayak sampai adonannya tadi tuh yang sisa habis kayak gitu ya bunda Nah ini tinggal kita tuangin karena adonannya tuh yang ini tuh sudah agak berbentuk seperti pasir Jadi kita tinggal tuangin aja gak usah diayak-ayak lagi Oh ya bunda bundanya bikin serapan apa hari ini Kalau aku cuma begini aja Karena memang setiap hari tuh ya bunda aku selalu bikin serapan Ya serapannya itu serapan yang simple-simple kayak gitu ya bunda Pokoknya yang penting ada untuk diserapan anak-anak sama suami Nah kalau memang betul-betul gak ada bahan gak gitu ya bunda Kayak gini aku ada singkong terus aku masukkan ke dalam kulkas Ya aku bikin kayak gini karena ini tuh makan kayak gini tuh bun kenyang juga Misalnya benar-benar sudah gak ada lagi yang bisa dibuat kue kayak gitu Aku tuh masak kalau sore tuh lebih banyak kayak gitu Supaya paginya bisa aku bikin nasi goreng Ya bunda lanjut ke video Nah ini sudah semua aku ayakin Terus kita masukkan ke air Kita kukus ya maksud aku ya bunda Tapi airnya tuh sudah panas banget Pokoknya kalau ngukus itu harus airnya panas dulu baru kita masukkan adonannya Kita tunggu sampai adonannya tuh berubah warna seperti agak kuning-kuning kecoklatan kayak gitu ya bunda Nah ini kita lanjut mau bikin kopi dan teh Ya seperti biasa ya bunda gak abdul banget kalau ada kue terus gak ada kofinya Oh ya bunda ini tuh suara aku lagi lembut-lembut kayak gitu ya bunda Karena ada kemarin yang masuk komen kayak gini Bunda kalau ngomong itu pelan-pelan dong Supaya kita juga ngerti bunda itu bikin apa kayak gitu Bunda itu bilang apa kayak gitu Jadi menurut bunda gimana suara aku sudah lembut apa gimana Nah komen di bawah dong yang lebih banyak komennya itulah yang aku ikuti nanti Atau lebih suka dengan suara aku yang super cepat Atau yang ini Tolong di komen ya bunda sayang Oke kita lanjut ke pertehan sambil nunggu kuenya matang Ini kita lanjut bikin teh sama kopi Ini Masya Allah Paginya itu segar banget kayak gini Hari ini tuh segar banget banyak banget kicauan burung Tinggal aja ya bunda Ini tuh kuenya sudah berubah warna seperti ini ya bunda Pokoknya sudah berubah kayak kuning-kuning kecoklatan kayak gitu Berarti sudah matang Ini sudah aku angkatin dari kompor Nah tinggal kita bagi-bagi kayak gini Kita potong-potong sesuai selera aja ya bunda Cuman disini aku tinggal aku bagi empat aja kayak gitu Masya Allah ini tuh segar banget kayak gitu bunda Nah ini tuh pak suami sudah nunggu ini belakang Pokoknya kesukaan banget orang di rumah Nah pokoknya kalau aku bikin seperti ini tuh bunda Yang orang rumah tuh yang suka marah-marah Eh sudah pada cinta banget sama aku Yuhuy Oke bunda ini sudah aku angkatin Ini sudah berasap-asap Seperti apa ya Seperti omongan orang yang suka berasap-asap Tanpa menginyalakan api kayak gitu ya Oke bunda Nah aku gak jelas aja ngomongnya ya Maaf banget Nah ini tuh tinggal kita lanjut Tabur-taburin kelapanya Masya Allah Lihat tangannya pak suami tadi itu Langsung aja nyus kayak gitu Karena pak suami tuh memang suka banget sama kue ini Apalagi sama anak yang besar aku Anak yang pertama itu suka banget Pokoknya pak suami tuh kalau singkuh diolah apa aja Pasti suka Kecuali kalau dibikin onde-onde itu pak suami gak terlalu suka Karena ketanya ada rasa-rasa bau singkuhnya kayak gitu Oke lah bunda Karena resepnya sudah jadi Makanannya sudah jadi Jadi mari makan Seolah ini tuh enak banget bunda Pokoknya kalau ada rasa syukur Selalu bersyukur kayak gitu Pokoknya semuanya masakan yang apa Kita yang masak Tetap nikmat dan enak banget Akhirnya sampai disini dulu vlog aku hari ini Semoga vlog aku hari ini tuh bermanfaat Dan boleh banget disira-sira videonya Atau dibagikan ke teman-teman semua Karena berbagi itu indah Oke lah bunda Jangan lupa nonton vlog aku selanjutnya Jadi selamat menikmati Dan selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye